Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel InfoGuardGate Oke teman-teman, kali ini InfoGuardGate akan berbagi tutorial bagaimana cara mengisi freon kulkas ya teman-teman Oke, alat apa saja yang dibutuhkan disini kita membutuhkan sebuah alat yang disebut manifold ya ini manifold double, low pressure dan high pressure dimana kita akan menggunakannya hanya low pressure-nya saja dengan 3 output ya ini input, output, output ya terus selanjutnya kita membutuhkan selang manifold-nya nanti yang kita butuhkan cuma 2 ya biru dan kuning, merah tidak pakai ya karena ini dia 3 selanjutnya kita menggunakan tauzone teman-teman bisa dapatkan di spare part ya toko spare part maksudnya toko spare part AC gitu ya ini sekitar 2000-an ya 3000 ini sih bervariasi harganya ya teman-teman bisa cek lah tanya ya oke yang kemudian tang cipit ya seperti ini ini berfungsi untuk mencipit di kapiler sini ya ketika kita proses pemakuman fokus pemakuman body ya disini ditutorialkan untuk pemula ya jadi kita tanpa menggunakan alat vakum ya jadi low budget ya teman-teman yang pemula atau yang B yang mau memperbaiki kulkasnya sendiri bisa dicoba ya oke selanjutnya yang paling penting adalah freon itu sendiri karena kompresornya menggunakan R134A jadi kita harus menggunakan freon 134A ya dan kerannya juga ya ini saya menggunakan keran universal jadi bisa dipakai di jenis freon apa saja yang kalengan seperti ini saran saya sih mending yang seperti ini karena anti bocor juga ini ya ini sudah tinggal dikit ini teman-teman sisa dari servisan yang sudah berapa kulkas yang memakai freon ini nanti kalau kita kehabisan kita ganti lagi ya oke selanjutnya kita menggunakan pentil ya disini pentil ada pentilnya seperti ini ini pentilnya ini sebelumnya bawaan dari dari kulkas dari pabrik kan tidak ada pentil seperti ini ya artinya dibuntu disini jadi teman-teman ketika menservice kulkas kita cari yang pipa ini ya pipa pipa pengisian freonnya itu kita kasih pentil lalu kita las ya disini saya tidak menjelaskan cara pengelasnya disini cara mengisi freonnya ya nanti di next video berikutnya karena saya akan bagi per step-step ya teman-teman bisa cek deh di video saya sebelumnya saya telah tutorialkan cara mengecek-mengeceknya ya jadi ikutilah ya tahap-tahapannya oke nanti kita akan masukkan pentilnya disini ya ketika kita akan mengisi ya oke selanjutnya tang ampere ya kalau ada tang ampere tapi kalau saya sih lebih fleksibel lebih ini ya ada lednya jadi kita bisa memonitor tegangannya apakah drop atau tidak disini tegangannya 231 ya di tempat saya ini powernya powernya wattnya disini ada ampere jadi kita 3 item terlihat semua kalau dibatkan dia drop disini ya kompresornya akan bermasalah ya oke kita akan coba cek ini setelah saya instalasi setelah saya apa sih namanya kelas-kelas ya teman-teman karena ini tidak dingin ya teman-teman tertusuk ya evapnya sudah saya tambal tinggal isi preonnya dan disini saya tutorialkan cara mengisi preonnya oke kita colokkan dulu kita nyalakan ya berapa itu ampere nya 0,6 ya 66 wattnya oh iya disini adalah kompresornya kompresor hasil servisannya dimana sebelumnya kompresornya ini kompresornya macet ya teman-teman macet kehabisan oli jadi teman-teman ini saya sharing saja jika teman-teman punya kulkas tidak dingin itu langsung dicabut jangan dinyalakan terus kenapa dinyalakan terus ketika tidak dingin otomatis jika ada kebocoran preon akan habis dan oli akan naik ya teman-teman nah oli itu akan naik lama-lama dia keluar habis nah itu bisa menyebabkan pistonnya ini macet di dalamnya nah ini sudah saya lihat tuh ya sudah saya tambal saya bongkar-bongkar di atasnya saya servisnya dari atasnya tidak bongkar dari samping oke lanjut ke bagian pengisian tapi sebelumnya bagi teman-teman yang baru menemukan channel info got cat dan dirasa video ini baru-baru terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe kita matikan oke setelah mati seperti ini teman-teman jangan langsung dinyalakan lagi kalau dinyalakan lagi kompresional tidak akan bisa tidak akan bisa running artinya macet tidak akan bisa jalan tidak bisa running tidak akan bisa berfungsi jadi harus ada jeda 10 menit teman-teman biarkan saja oke kita langsung ke prosesnya kita siapkan manifold selangnya biru dan kuning untuk yang biru untuk yang kuning saja ya yang kuning kan bagian tengah nih tengah dari dari sini disini itu kuning nih yang ujung sini ujung ini kan manifold kan selangnya berbeda ujungnya ini lehernya kurus ini panjang nah yang kurus ini nanti ke bagian pentil sana dan ini yang ketengah kita pasang dulu ya selanjutnya pentil ini kan kosong belum saya kasih pentil dalamnya kita kasih pentil dulu caranya kita pakai tutup pentil ini teman-teman ketika beli udah dapat semuanya ini pentil ini sama tutupnya dalamnya oke kenapa saya menggunakan pentil dan masukkan kesini karena ini nanti saya akan tidak akan saya buntu ini tetap dibiarkan saja ya nanti setelah kondisian prion kita tutup seperti ini jadi nanti pengontrolannya jika dirasa prionnya kurang atau ampere terlalu tinggi kita bisa kurangi setelah itu sorry ya yang kuning itu maksudnya bukan ke pentil yang kuning ini ke freon seperti ini oke terasa kencang baru ya yang biru yang biru ini output dari kesini masuk sini sama seperti ini pemasangannya kepala yang pendek yang tidak panjang disini untuk yang kepala panjang kita pasang disini dipentil pastikan kencang ya selanjutnya kita siapkan metil atau tozon dan kita siapkan wadah untuk tempat menuangkan metil oke oke selamat menikmati kita tuangkan secukupnya setengahnya saja ini untuk indikator apakah nanti proses vakumnya berjalan normal atau tidak untuk melihat gelembung gelembung ya yang dikeluarkan dari kapiler sini ya oke oke teman-teman kita siapkan dulu kalau sebagai alasnya seperti ini nanti kita pasang seperti ini ya tapi jangan dipasang dulu ya karena kalau dipasang dulu ini akan muncet ya sekarang dia akan mengeluarkan semburan dulu ya udara sebelum dia memvakum ya oke yang ini kita tutup dulu ya rapet ya dan yang ini kita tutup tutup dulu semua ini juga posisinya tutup ya nanti ketika itu pengisian kita buka yang dibuka itu yang ini sama yang ini oke kita mulai tahapannya kita nyalakan dulu kurangin ya nanti dia akan memvakum nih anginnya akan berkurang terlihat ya ampernya kuatnya menurun memvakum sama ampernya juga menurun ya 0,5 ini sudah tidak ada ya baru kita kita lihat ya gelembung-lembungnya kita lihat di manifold di memvakum minus 30 ini harus minus 30 ya lihat ya ini kita tunggu sampai sekitar 15 menit sampai gelembungnya hilang tidak ada gelembung lagi itu berarti vakumnya oke ya kita tunggu selama 15 menit ya di manifold harus minus 30 ya tadinya di 0 nih dia sudah turun ya memvakum oke kita tunggu 15 menit oke teman-teman setelah 15 menit tidak ada gelembung kita matikan lalu kita jepit disini biarkan kita sedot sebentar kita langsung tutup disini oke kita ini kita las ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita buka dulu freonnya full ya buka full oke saya tidurin ya itu kita begini nanti kita buang dulu udara yang masih terjebak di dalam pipa ya dengan didorong dengan freon ini kita buka sudah oke itu sudah keluar lalu kita nyalakan kompresor terus kita isi freonnya kita buka ke atas kita tutup buka pelan-pelan tutup tutup buka tutup ya ini sambil di bawah gitu ya mau habis ini kita akan isi ke 10psi ya di garis ini ini kan ada 0 tuh di garis ini 0 kita zoom nah ini 0 nah setrip ini 10 nih ya yang di tengah setrip 10 ini 15 kita di 10 dulu ya kita perdirikan seperti ini freonnya seperti itu ya kita buka lagi tutup seperti itu buka tutup ya kita patokannya dulu PSI dulu ya nanti kamper kita diamkan dulu pelan-pelan ya teman-teman untuk mengisinya oke dilakukan seperti ini sampai nanti menunjukkan ke 10psi nanti di stop ya kita pantau dulu ya oke teman-teman kita seperti caranya ya nanti kalau sudah 10psi nanti saya akan tunjukkan cara berikutnya teman-teman ini setelah kita menunggu setengah jam ya kita tadi sudah repot di 10 volt jadi ketika si kulkas ini sudah mulai dingin otomatis dia PSI nya akan turun ya teman-teman tadinya saya set di 10 ya 10psi dia anteng ya setelah setengah jam berjalan setengah jam lebih ya berjalan dia turun sedikit ya karena di e-pub sudah dingin dan ampere pun terlihat 0,69 0,7 masih oke ya karena ini kompresornya sudah hasil reparasi ya jadi ampere nya memang cukup lumayan tinggi ya powernya tapi dalam kinerja nya is oke lah bisa mendinginkan ya kita coba cek efapnya ini kulkas aqua yang kemarin ketusuk itu di efapnya sudah bunga es merata ya di atas di belakang di atas sudah sudah di bawah juga sudah merata cukup bagus dan ini kator sebu sudah mencapai minus 5 ya kator sebu minus 5 ini sudah bagus sudah bisa buat es batu ya ini sudah normal oke dikarenakan dengan 10 PSI itu ya ketika kita buka tadi pintu epap dia naik lagi PSI nya ya itu teman teman ini ilmu yang sangat bermanfaat ya teman teman jadi pengalaman yang berharga ya bagi teman teman pemula yang ingin belajar selanjutnya kita akan tutup ya oke teman teman kita tadi sudah lepas ya tutupnya kita kencangkan ya kita tutup semua ini juga kita tutup kita copot saja lalu kita tutup ya ini pentilnya tutupnya saja kita langsung lepas saja ya udah jadi tidak usah kita segel segel lagi jadi kita nanti pengontrolannya dari sini sama dengan tahap yang awal tadi oke teman teman ini ampernya ya karena kita tadi buka pintu epap nya dia agak naik ya nanti juga turun lagi kalau udah dingin oke teman teman sekian dulu tutorial dari info Godcat jika video ini bermanfaat klik tombol subscribe nya oke simak video berikutnya terima kasih